assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel milik saya di pengok oke seluruh langsung saja ke intinya enggak usah babi-bia cara treatment untuk menaikkan warna dan matanya ikan cana kalian menjadi merah banyak yang bilang pakai treatment outdoor indoor ataupun pakai pelet dan sebagainya ya istilahnya ribet sebenarnya sih mudah pertama ikan harus setel yang dimasuk setel itu tuh ikan nyaman di tank kalian atau akuarium milik kalian yang kedua ikan respon maksudnya respon itu aktif ya aktif kayak gini ataupun galak itu malah lebih bagus itu galak kalau galak itu mangap-mangap ini enggak ya enggak terlalu ya Nah gitu kalau ikan kalian mager muncul mojok itu enggak bakalan perform warnanya dan mata-mata pun akan menjadi pucat atau hitam gitu ya itu kalau ikan kalian istilahnya udah aktif udah responsif sama kalian jadinya gini lor matanya pun merah warna naik begini ini sesnya baru 25 cm ya Hai yang kedua itu di pencahaya pencahayaan ini ini saya pakai lampu light strip dayanya 7watt kalau dayanya lebih malah lebih bagus warnanya lebih kelihatan apa ya up atau strong itulah itu ya dan juga nih dan ada yang bilang pakai pelet lah itulah inilah tapi ngakaruh sih ini saya juga pakai pelet ini yang ini pakai premium Hai redbraht-parate yang akari yang ini Hai akari premium red yang ini saya juga pakai redbraht-parate eh untuk yang dua ini itu saya nggak pakai ini sampai jamburan lho nih jamburan semua gak saya pakai ini misalnya kenapa kalau ikan kalian itu istilahnya masih muda kalau kalian cuma dipelet warna pun juga gak bakalan naik ini kenapa kenapa bisa warnanya naik ini disebabkan karena ikan-ikan ikan ini udah tua lho ini saya keep udah hampir satu tahun ya lho jadi kalau kalian mau ikan kalian warnanya up warna mata ikan naik ya intinya harus bersabar lho semakin kalian keep lama ya semakin bagus gitu ya ini udah berapa ya saya keep udah hampir satu tahun di bulan Juli itu di size ukuran 3 cm ya lho ini ikan pertama saya lho nah ini ya kalau untuk fungsi palet ini yang red blood parrot red blood parrot merknya hikari ini saya fungsinya ini untuk memaksimalkan warna warnanya agak keoran-oran gitu ya lho nah gini ini ya di atas di atas punggung itu kan warnanya agak orang ya nah ini fungsinya palet ini untuk memaksimalkan warna ikannya jadi fungsinya untuk memaksimalkan warna di ikan ya untuk palet itu bukan untuk membentuk warna tapi untuk memaksimalkan kalau untuk warna semakin tua akan semakin terbentuk dan akan semakin strong ya gitu ya lho jadi gak usah pakai misalnya pakai red mon itulah pakai wat itulah intinya itu bersabar gitu ya semakin tua maka akan semakin warnanya itu semakin up atau strong ya gitu ya oke begitu saja ya lho bila ada pertanyaan ataupun yang lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya lho oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati